Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa kembali hadir bersama saya Lista Mutiasari dalam dialog khusus Dan dialog khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu pendidikan tinggi berkualitas tanpa batas bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya Baik, Pemirsa Universitas Terbuka UT merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 1984 Semua program studi di Universitas Terbuka terakreditasi A dan B di mana sistem pembelajaran yang digunakan UT adalah sistem pembelajaran pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh atau PTTJJ Nah, UPBJJ UT Surabaya ini merupakan salah satu UPBJJ di Indonesia yang kaya akan prestasi Nah, hal tersebut membuktikan bahwa UT Surabaya ini merupakan perguruan tinggi berkualitas yang mencetak mahasiswa dan lulusan yang mumpuni dan siap terjun ke dunia kerja maupun ke masyarakat Nah, jadi seperti apa sih sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh di UT ini dan peran seperti apa dari UT Surabaya dalam berkontribusi pendidikan di Kota Mandiun Kita telah bersama dengan dua narasumber, kita sapa satu persatu, baik yang pertama yaitu Dr. Hajah Suparti MPD, Direktur UPBJJ Universitas Terbuka Surabaya Selamat sore Ibu Selamat sore Mbak Alistar Kabarnya baik Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik Dan yang kedua ada Bapak Dr. Andes Misdi MSI, Sekretaris DPRD Kota Mandiun Selamat sore Pak Misdi Selamat sore Sehat juga Pak? Alhamdulillah Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini Kemudian kita akan memberikan informasi yang sangat banyak sekali ini mengenai universitas terbuka dan pendidikan di Kota Mandiun pada umumnya Nah, saya ke Bu Suparti dulu Ibu, jadi sistem pembelajaran di UT Surabaya ini adalah terbuka dan jarak jauh Ini seperti apa sih sebenarnya pembelajaran ini Ibu? Bisa dijelaskan terlebih dahulu Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa ya Sahabat JTV Madiun yang saya hormati Alhamdulillah, UT hadir kembali di ruang ini Mudah-mudahan nanti memberikan wawasan kepada masyarakat Madiun dan sekitarnya Mudah-mudahan Yang pertama, universitas terbuka itu perguruan tinggi negeri Jadi saya garis bawah ya Universitas terbuka itu perguruan tinggi negeri Perguruan tinggi negeri, baik Jadi jangan salah dikira nanti sasta Itu yang pertama Tapi memiliki sistem belajar yang berbeda dengan perguruan tinggi yang lain Kalau perguruan tinggi yang lain kan tetap muka Selama belum pandemi dulu Kemudian karena pandemi akhirnya menjadi daring Jadi agak berbeda ya Pendidikan tinggi terbuka jarak jauh dengan pembelajaran daring Karena kalau pembelajaran tinggi terbuka jarak jauh Sistem kami sudah kita rancang sejak awal Sudah menggunakan cara itu Jadi sebelum mahasiswa belajar Semua fasilitas sudah kita siapkan Buku pantiri pokoknya atau disebut modul sudah ada Medianya sudah ada Contoh-contoh video-video pembelajaran atau video praktek sudah kita siapkan Nah itu sistem belajar jarak jauhnya UT itu seperti itu Nah kalau daring yang sekarang sedang tren itu kan daring yang pembelajaran tatap muka Yang kebetulan dipindah secara daring Jadi agak berbeda Jadi kami sudah menyebutkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada Karena pembelajaran jarak jauh di UT itu Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan media Dari media yang disiapkan UT mulai media cetak Non cetak Siaran televisi Kemudian siaran radio Itu semua kita manfaatkan sebagai medianya Nah itu bedanya Pembelajaran daring biasa dengan PT TCC Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di Universitas Terbuka termasuk di UT Surabaya Jadi sebelum pandemi pun begitu ya Di Universitas Terbuka Surabaya ini sudah menerapkan PT TCC tersebut Jadi ketika ada pandemi ya tidak terlalu berpengaruh begitu Atau seperti apa ada pengaruhnya tidak nih mengenai pandemi ini Alhamdulillah kan mulai Maret ya pandemi ya Mulai Maret 2020 pemerintah menyampaikan Ini ada wabah pandemi Dilarang bertatap muka Dilarang berkerumun gitu ya Karena dilarang berkerumun Kami menanggapi hal yang biasa karena apa Pembelajaran kami dasarnya memang pembelajaran online Kami sudah menyiapkan pembelajaran online itu kepada semua mahasiswa Hanya bagi mahasiswa tertentu Biasanya kami melayani ada yang bantuan tetap muka Nah itulah yang tidak bisa kita laksanakan Secara tetap muka Nah ketika awal tidak boleh tetap muka Manajemen pusat Jadi kami dibawah kantor UT pusat Semoga menyampaikan Pembelajaran harus tetap berlangsung Tapi tidak secara tetap muka Sehingga manajemen langsung satu minggu Dalam waktu satu minggu Harus ada media yang digunakan Untuk pembelajaran langsung itu Kemudian manajemen menentukan Pakai Microsoft Teams Waktu itu ada Zoom Kemudian ada macam-macam ya caranya ya Ada WA Group dan sebagainya Tapi manajemen kami menentukan Tidak pakainya MS Teams Jadi kerjasamanya dengan Microsoft Nah itu yang harus dipakai Seminggu kami agak gagap ya Karena biasanya tetap muka Tutornya hadir Ini terus tidak boleh Tidak boleh sama sekali ya Kalau tutor kami sudah siap semua Artinya kan semua tidak ada masalah Nah dalam waktu yang tidak lama Kami mengubah Mengubah ya Kami mengubah layanan yang tetap muka itu Dengan bantuan melalui tutorial webinar Nah bagaimana caranya Kan tutornya juga belum tentu Apa Canggih teknologi Karena itu kita beranggapan Semua harus diberi pelatihan Pelatihan tentang apa Pelatihan tentang penggunaan media daring Jadi menggunakan MS Teams itu Jadi kami harus belajar Pengelolanya Tutornya harus belajar Kemudian mahasiswa Kita beri sosialisasi Jadi semua disiapkan Alhamdulillah Dalam waktu satu semester Semuanya sudah beres Sehingga semester kedua pandemi Ketika tetap tidak boleh bertemu Kami tinggal menyempurnakan saja Oh baik Nah itu yang dilaksanakan oleh UT Sampai sekarang Baik Jadi tetap ada penyesuaian Antara sebelum pandemi Kemudian setelah pandemi Begitu ya Saya kira Pak Misdi Pak Misdi Di UT Surabaya ini menerapkan pembelajaran Sistem pembelajaran Jarak jauh Begitu ya Bagaimana menanggapinya nih Pak Karena memang biasanya Begitu ya Universitas atau perguruan tinggi ini Selalu tatap muka Begitu karena ada kelebihan nih Di UT Surabaya Seperti apa tanggapannya Ya Menurut kami Dengan adanya Universitas terbuka ini Sangat tepat Terutama saat pandemi ini Terutama untuk menyelesaikan Pendidikan di Indonesia Dengan banyaknya Lurusan SMA Yang mungkin tidak tertampung Ke perguruan tinggi Mungkin disebabkan Biayanya yang Yang mahal Kemudian saat ini juga Bapak Ibu Karyawan Karyawati Atau PNS Atau SN Yang tetap menempuh ilmu Namun Pengen tetap Berkarir juga Ini juga sangat tepat Dan di masa pandemi Yang saat ini Tidak boleh berkerumun Kemudian Harus dibatasi Kemudian Dari Universitas terbuka Memberikan Terobosan baru Dengan pembelajaran Jarak-jaro ini Menurut kami Sangat tepat Dan sangat membantu Terutama Di kota kami Di kota Madiun Yang sudah Internetnya itu Dimana-mana ada Jadi bisa dibilang Cukup bagus ya Penerapan dari Sistem pembelajaran Terbuka dan jarak jauh ini Begitu ya Baik saya ke Buk Seperti lagi Ibu Dengan adanya Sistem pelajaran seperti ini Sebagai PTN PTN yang Menerapkan Sistem pelajaran Yang jarak jauh ini Begitu di Jawa Timur Ada tidak Kendalanya Ibu? Kalau dikatakan Tidak ada Tidak mungkin ya Karena perubahan itu Pasti Pasti ada Kendala yang utama Kami Bagi mahasiswa kami Yang ada Di daerah Pelosok Yang jangkauan Internetnya Terbatas Nah itu Masuk jadi kendala Karena itu Di awal-awal Di awal-awal Kan belum ada Bantuan pulsa Yang dulu ya Di awal-awal itu Kemudian kami Mengusulkan Ke manajemen pusat Bagaimana Kalau ada Bantuan pulsa Untuk mahasiswanya Untuk tutornya Untuk pengelolanya Bagaimana Karena apa? Kalau misalnya Dengan jaringan Wifi Itu agak susah Kan bisa Tetring Pakai HPnya Masing-masing Dari rumah masing-masing Nah itu yang membantu Kalau perkara Anak-anak Tidak bisa Mungkin bagi Pembelajar yang Tingkatnya Usia yang 60 ke atas Kalau untuk Yang 50 ke bawah Itu sudah Canggih-canggih Sekarang kan iPad Android Sudah di tangan Mereka semua Semua informasi Ada di HP itu Sehingga Pembelajaran di UT Cukup menggunakan HP yang mereka miliki Hanya memang Bagi mahasiswa Yang tidak punya HP yang Android iPad Itu kami kesulitan Karena kan Harus menggunakan Teknologi itu Yang Microsoft Teams itu Dan harus Di Aplikasinya harus Di save disitu kan Jadi harus di unduh Kemudian nanti Digunakan Kalau tidak unduh kan Tidak bisa menggunakan Jadi aplikasinya Harus ada dulu Nah Pakai Microsoft Teams itu Memang agak berat sih ya Jadi paket datanya Memang harus bagus Gitu ya Kalau tidak bagus Pasti terpental nanti dia Gitu ya Nah itu yang kita Kita siapkan mereka Jadi Kita beri pelatihan mereka Supaya mereka dapat Mengikuti dengan baik Kalau kendala 1-2 Ya kita maklumi ya Sampai kemarin Saya mantau tutorial itu Misalnya dari 31 Mahasiswa Yang hadir 30 Yang satu kemana Susah masuk jaringan Oh baik Jadi kendalanya tersebut Iya Kendalanya disitu Apakah dia tidak bisa Bisa Tapi jaringannya yang susah Jadi sekarang ini Kita usulkan bagaimana caranya Supaya jaringan itu Semakin diperbanyak Sehingga Sampai ke pelosok-pelosok Jaringan itu aman Nah itu yang Kita usulkan Kita usahakan Baik jadi Untuk kendala-kendala Tersebut juga Sampai saat ini Akan terus diupayakan Dari UT Surabaya Agar Mahasiswanya Begitu ya Bisa mengakses dengan baik Bisa Mengikuti perkuliahan dengan baik Begitu ya Nah Ibu Tentunya dengan adanya Sesama pelajaran yang terbuka Dan jarang jauh Ini merupakan Satu keunggulan Begitu ya Dari UT Surabaya Apakah ada keunggulan Keunggulan lainnya Ibu Di kuliah di UT ini Kalau keunggulan secara umum Banyak ya Di UT Satu UT kan Kalau S1 Tidak ada tes masuk Jadi seluruh pendaftar Yang memenuhi syarat Akan kami terima Sebagai mahasiswa UT Itu yang diploma Dan S1 Kalau yang S2 Ada tes masuknya Pak Mesti sendiri Mengalami tes masuk S3 Oh baik Pak Mesti juga Di UT Pak Mesti sudah mengalami Kalau S2 Ada tes masuknya S3 Ada tes masuknya Insya Allah Kalau sudah memiliki pekal Misalnya Tufelnya harus 450 Kalau dia sudah punya Tufel 450 Berarti tidak usah tes Yang bahasa Inggris TPA juga sama Kalau minimal 450 Kalau sudah punya TPA nilai 450 Berarti sudah tidak usah ikut Tinggal tes kompetensi saja Jadi insya Allah Tidak ada persahatan Kemudian yang kedua Di UT itu tidak ada DO Tidak ada DO ya Drop out itu tidak ada Misalnya Pak Mesti Pak Mesti itu sudah Mengikuti semester 1 Begitu masuk semester 2 Pak Mesti ada kendala Kan banyak Mungkin kendala waktu Yang kedua kendala uang Misalnya ya Nah nanti ketika di semester ketiga Pak Mesti sudah tidak ada kendala Punya kesempatan Tinggal Pak Mesti masuk lagi Menggunakan nomor induk mahasiswa yang sudah punya Jadi tidak ada namanya Eh kamu dikeluarkan Karena tidak Tidak ada Karena mahasiswa UT itu Apa ya Bisa ikut kuliah Sepanjang dia belum lulus Oh bagus Sehingga Kalau misalnya ini di Madiun Ada yang dulu pernah daftar sebagai mahasiswa UT Tapi karena kesibukan terus terputus Nah dia bisa lanjut lagi Tinggal lapor saja ke kami Bu saya mau daftar lagi Tinggal masuk saja ke aplikasi Itu boleh Nah itu keunggulannya UT Yang ketiga UT itu kan Tidak ada uang gedung ya Tidak perlu uang gedung Kalau di UT Jadi kalau di tempat lain Bayar gedungnya mahal Kalau di UT tidak ada Jadi 0 rupiah Jadi nanti kalau lulus juga sama Wisudahnya juga tidak bayar Kami tanggung semuanya Karena sudah masuk UKT Uang Kuliah Tunggal Wah ini jadi informasi juga nih Untuk mungkin pemirsa yang ada di rumah ya Karena memang Kalau zaman sekarang begitu ya Ibu Kalau mau kuliah itu Pasti yang dibikir adalah Biaya Biaya uang gedung Biaya SPB dan lain sebagainya Belum lagi ini itu Ini itu untuk praktek Dan lain sebagainya Ini biayanya tidak sedikit Nah kalau di UT ini Ternyata biayanya Lebih terjangkau daripada yang lain ya Ibu ya Insya Allah UT itu begini UT memberikan pilihan-pilihan Satu Sistem kredit semester Jadi kalau misalnya Tidak ikut sistem paket semester Dia bisa memilih sistem kredit semester Jadi nanti misalnya Saya punya uang hanya 200 ribu Bisa enggak saya kuliah Kuliah saja enggak apa-apa Karena ada sistem kami Namanya sistem kredit semester Satu SKSnya ada yang 35 ribu Artinya kalau dia ngambil 4 SKS Kan enggak sampai 200 Jadi terjangkau lah Lebih terjangkau Baik-baik Nah kita akan berbincang lagi nih Seputar UT menarik sekali ya Pemirsa tetaplah bersama kami Dalam dialog khusus Kami masih akan segera kembali Sesaat lagi Anda masih bersama kami Dalam dialog khusus Dan kami masih membahas Seputar pendidikan tinggi berkualitas Tanpa batas Bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya Saya ke Pak Misdi sekarang Pak Misdi Kita bicara mengenai pendidikan yang berkualitas Seperti itu ya Kemudian pendidikan ini juga Ada korelasinya dengan sumber daya manusia Nah bagaimana sih Mutu SDM di Kota Madin saat ini Pak Misdi melihat apa ya Perkembangan Begitu perkembangan pendidikan Di masa pandemi khususnya Seperti apa Ya terima kasih Jadi syukur Alhamdulillah Kualitas sumber daya di Kota Madin ini Sudah sangat baik Ini dibuktikan dengan Angka IPM Kota Madin Yang 5 tahun terakhir ini Naik terus Dan di tahun 2021 itu Angka IPM nya baru saja kemarin dirilis Tanggal 1 Desember itu 81,25 Itu naik dari tahun sebelumnya Dengan angka itu kan diukur dari Angka harapan hidup Kemudian angka harapan lama belajar Kemudian rata-rata belajar Kemudian harapan layak hidup Angka harapan belajarnya itu 14,41 Itu dari pendidikannya Dilihat dari pendidikan saja sudah baik Kemudian dibuktikan dari prestasi Di bidang pemerintahnya Di bawah kepemimpinan Mada ini Syukur ya Ini dalam hal 2-3 tahun itu Sudah ada 76 penghargaan Banyaknya penghargaan-penghargaan ini Tentu didukung oleh sumber daya manusia Yang mumpuni Itu dari pegawainya Dan dari 76 penghargaan itu Tidak hanya pegawai saja Tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar Misalnya penilaian tentang adipura Itu bagaimana Dari masyarakatnya Kepedulian sampahnya bagaimana Kemudian penilaian tentang PKK Atau penilaian yang lainnya Itu tidak hanya Tergantung dari Pegawai Pemerintah Kota Madun Juga Partisipasi masyarakatnya juga Jadi Syukur ya Nanti dengan adanya Universitas terbuka ini Yang sudah sejak lama Di Kota Madun Ini juga banyak Mahasiswanya juga Sangat membantu IPM Kota Madun Karena Biayanya Itu satu Biayanya tidak hanya terjangkut Tapi murah Murah ya Karena Dibandingkan Dibandingkan dengan Perguruan tinggi yang lain Kenapa murah Karena ya dengan Sistemnya Dia punya terubusan Dengan jarak jauh Kemudian dengan Memanfaatkan Teknologi informasi Itu Baik Saya Bu Separti ini Pak Misdi Mengatakan bahwa Ini tidak hanya terjangkau Begitu ya Ibu Tapi ternyata juga murah ya Karena Pak Misdi sendiri Juga berpengalaman Pengalaman kuliah di UT S3 ya Pak Misdi Baik Nah Ini mungkin masyarakat Atau pemirsa Jadi tertarik nih Ibu Karena Kalau misalnya Saya mewakili pemirsa nih Kalau saya ingin Daftar Ke UT Begitu ya Jenjang pendidikannya apa saja Kemudian fakultasnya ada apa saja Ibu Terima kasih Mbak Lista Kalau di UT itu Sejak berdiri Sampai sekarang Ada 4 fakultas Itu yang masyarakat Banyak yang belum tahu Dikira UT itu Hanya untuk guru UT itu Hanya untuk yang bekerja Nah kami punya Fakultas ekonomi Kami punya Fakultas hukum Ilmu sosial Ilmu politik Kami punya Fakultas sain teknologi Kami punya Fakultas keguruan Ilmu pendidikan Di masing-masing Fakultas ini Ada program Paskasarjananya Ada S2 Dan ada S3 Untuk Fakultas ekonomi Jadi ada Doktor ilmu manajemen Kemudian Fakultas hukum Ilmu sosial Ilmu politik Ada dokter Administrasi publik Itu yang S3 Di S2 FKIP itu sudah punya Pendidikan matematika Pendidikan bahasa Inggris Pendidikan dasar Itu yang di FKIP Kemudian ada Magister manajemen Itu yang ada di FE Kemudian Magister Administrasi publik Itu divisif Kemudian ada Magister ilmu lingkungan Itu ada di FST Sama Kelautan bidang minat Perikanan Itu yang S2 Kalau S1 nya banyak sekali Lebih dari 35 prodi Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Jadi yang dikira masyarakat UT itu hanya untuk guru Itu tidak benar ya Jadi UT untuk seluruh Lapisan masyarakat Jadi bukan hanya untuk guru Guru bukan guru Lulusan SLTA baru lulus kemarin Lulus yang akan datang Lulus 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Bisa semua kuliah di universitas terbuka Oh baik Jadi tidak ada batasan usia ibu Karena cirinya UT itu Mandiri Terbuka Jarak jauh Mandiri Kalau pengen lulus cepat Ya ambil mata kuliah maksimal Kalau pengen Tidak lulus-lulus Atau lulus lambat saja Yang penting kuliah Ngambil SKS nya Tidak usah banyak-banyak 4 5 6 Atau 10 Tapi lulusnya juga lama Itu yang Misalnya kesibukan Atau apa Terbatas Tidak apa-apa Itu bebas Kalau di UT Kalau pengen lulus Tepat waktu Sesuai dengan Kalender kami Sesuai dengan arahan kami Ya ikuti program kami Jadi kalau 8 semester Ya berarti 4 tahun ya Kalau ikut terus Ikut terus Ikut terus Satu semester itu maksimal 24 SKS Untuk satu mahasiswa Minimal tidak ada Kok tidak ada bagaimana Andaikan Saya tidak mengambil Mata kuliah semester ini Saya tidak lanjut Tidak apa-apa Semester berikutnya Tidak lanjut lagi Tidak apa-apa Semester berikutnya lagi Tidak lanjut Semester berikutnya Tidak lanjut lagi Tidak apa-apa Masih dinyatakan Sebagai mahasiswa aktif Nah baru Dinyatakan non aktif Jika masuk semester kelima Jadi masuk semester kelima Tidak registrasi Datanya kita simpen dulu Masukkan ke dalam kotak Disimpen Tapi tidak di buang Disimpen Suatu saat Kalau ingat Pengen daftar data Yang di dalam kotak Tadi naikkan lagi Masukkan lagi Sebagai mahasiswa aktif Jadi tidak ada Apa ya Tidak ada denda Tidak ada Jadi ketika Tidak bisa ikut itu Tidak harus mengajukan Bu saya mau Cuti kuliah Tidak harus Sudah tidak apa-apa Tidak usah bilang Diam-diam saja Tidak apa-apa Hanya Di aplikasi kami Nanti tampak Semester ini Tidak registrasi Ini tidak registrasi Ini tidak registrasi Jadi sudah terekam semua Jadi siapa Masuk ke UT Tidak akan dikeluarkan Kalau belum lulus Jadi selama belum lulus Tetap dia akan Menjadi mahasiswa Universitas terbuka Itu baik hatinya UT Nah baik Karena memang Kalau di UT ini Tidak hanya Tadi lulusan SMA-SMK Tapi juga yang Sudah bekerja pun Begitu Ingin melanjutkan pendidikan Terkendala waktu Dan lain sebagainya Terbengkalai Nanti kalau ingin Dilanjutkan lagi Masih bisa Nah ini dia Ibu Langkah apa sih Yang dilakukan oleh UT begitu ya Karena ini PTN Yang menerapkan PT TJJ Begitu ya Satu-satunya Dan tentunya Di masyarakat Jawa Timur ini Mungkin ada yang sudah tahu Tapi juga ada yang belum tahu Nah bagaimana Cara meyakinkannya Langkah seperti apa yang dilakukan Gini Kemarin itu ada tamu ya Tetangga saya itu Untak Universitas 17 Agustus Nah ketika bersurat ke saya Itu muncul Sebagai perguruan tinggi swasta Loh Kok saya disebut swasta Padahal UT kan negeri Artinya apa Kami harus Men sosialisasikan Kepada masyarakat Luas Baik kepada instansi Maupun masyarakat Melalui media Media sosial Dan sebagainya Yang kami punya Saluran-saluran itu Untuk mengenalkan UT kepada masyarakat Kemudian yang kedua Biar paham Kalau UT itu Bukan hanya untuk guru Bukan hanya untuk pekerja Nah kalau bisa Ya kami datang Berkunjung Ke mitra-mitra itu Semua perguruan tinggi Negeri maupun swasta Adalah mitra kami Bukan rival kami Bukan musuh kami Tapi semua adalah mitra kami Yang bisa kita ajak kerjasama Jadi saya gak menyebut Ada Poltek disini Oh itu mungsuh saya Tidak Poltek itu mitra saya Kira-kira apa ya Yang bisa dikerjasamakan Dengan mereka Jadi itu Jadi kita cari peluangnya Kira-kira apa sih Oh Punya dosen Dosen dengan jurusan tertentu Kualifikasi tertentu Nah kita suatu saat Bisa pinjam mereka Untuk membimbing Masiswa kami Termasuk fasilitas Jadi kalau saya ke Madiun Mau ujian Kesulitan Saya tinggal bersurat saja kan Kalau misalnya Kepala sekolahnya Gak mandi Gak mandi itu apa ya Misalnya Kok gak bisa Ya sudah Saya bersurat ke atasannya Misalnya Kan ada wali kota Yang masih sepauti juga Saya yakin Selama ini Alhamdulillah Kami tidak ada kesulitan Kecuali kemarin Pas PPKM ya Madiun tidak terbuka Untuk masyarakat luar Madiun Ya sudah Kami patuh Karena kami Gak boleh masuk ke Madiun Sehingga ya sudah Sementara kami Gak masuk kota Madiun Tapi kami alihkan Ke Kabupaten Madiun Jadi kami Pinjam tempat Ujian untuk Masiswa kami Di Kabupaten Madiun Baik Karena Kan kota sudah Menyatakan Gak boleh ada orang Luar masuk Ada pembatasan ya Jadi kami hargai Baik Nah saya ke Pak Misdi lagi Pak Misdi kan ini sempat Berkuliah begitu ya S3 ya Di Universitas Terbuka Surabaya Bisa berbagi pengalaman sedikit Pak Misdi Bagaimana Rasanya berkuliah Begitu ya Di UT Surabaya Karena PT TJJ tadi ya Terbuka dan jarak jauh Karena Pak Misdi Saya rakin juga Kesibukannya sangat luar biasa ya Di kota Madiun ini Begitu Ya Yang jelas Untuk Universitas Terbuka ini Sangat cocok bagi Untuk pegawai Yang orang sibuk Karena kuliahnya itu Satu minggu Hanya satu kali Terus kemudian Apalagi saat ini Kuliahnya kan Hanya Pakai webinar Tidak harus tatap muka Jadi ini sangat membantu kami Ketika masa pandemi Kami tetap bisa melaksanakan kuliah Sesuai jadwal Namun demikian Setelah kami masuk Di dalam UT ini Ternyata Masalah kualitas itu Betul-betul dijaga Misalnya ini Ketika kita Walaupun kuliahnya itu Hanya seminggu sekali Tetapi Di dalam satu minggu itu Kita ada tugas-tugas Yang harus dikerjakan Dan mungkin Ada diskusi Melalui LMS Itu Harus mengisi Diskusi Sesama mahasiswa Ada dengan Memakai Sistem Aplikasi LMS itu Jadi Ketika Nanti Selain juga Ada diskusi Nanti juga Ada tugas Selain ada tugas Nanti juga Diberi Ujian Akhir Jadi betul-betul Kami ya Betul-betul Di UT itu Alhamdulillah Selain biayanya juga Terjangkau 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 Juga Pelaksanaan kuliahnya itu Bisa sangat membantu Dan kami misalnya Kuliahnya Sabtu Kami pas tidak di Madiun Itu bisa hanya Dengan HP saja Sambil Kalau memang sudah Sangat penting sekali Di perjalanan Kami bisa Melakukan kuliah Pas di luar kota Atau di mana saja Kamu bisa Jadi betul-betul Pas untuk Pegawai Pegawai ya Nah ini menarik sekali ya Karena dengan adanya PT DJJ ini Mungkin dari kantor Juga bisa Tadi Pak Misdi Mengatakan di perjalanan pun Juga sambil Mengerjakan tugas Seperti itu ya Pak Misdi Baik Nah ini Pak Misdi Adalah salah satu Apa ya Mahasiswa betul ya Dari Universitas Terbuka Surabaya Nah mungkin Anda Pemirsa Yang ingin Seperti Pak Misdi Seorang pegawai juga Atau mungkin lulusan SMA-SMK Monggo silahkan ya Untuk berkuliah Di Universitas Terbuka Surabaya Nah kita akan kembali Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Dalam dialog khusus Anda masih bersama kami Dalam dialog khusus Dan kami masih membahas tema Yaitu pendidikan tinggi berkualitas Tanpa batas bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya Baik Saya ke Bu Supartir lagi Ibu Tadi kan Pak Misdi Mengatakan bahwa Indeks pembangunan manusia Di Kota Madiun ini Meningkat terus Setiap tahunnya Begitu ya Dan tentunya ini juga Berkaitan dengan Kualitas pendidikan Nah seperti apa sih Peran UT sendiri Dalam peningkatan Kualitas pendidikan Di Kota Madiun Dan tentunya Tadi mempengaruhi Indeks pembangunan manusia Di Kota Madiun Yang semakin meningkat Alhamdulillah Sejak tahun 90-91 UT sudah berperan Pada peningkatan Kualitas SDM Di seluruh Indonesia Termasuk Kota Madiun Karena pada saat itu Ada program Namanya Biasiswa Jadi guru-guru Yang masih SPG Sekolah tingkat Atas itu Setara SLTA Itu dikuliahkan Ke D2 Itu gratis Biasiswa semua Dari pemerintah Nah itu yang mulai Tahun 90-91 Karena guru-guru Ada di dinas pendidikan Kami kerjasamanya Dengan dinas pendidikan Nah ketika Berjalan Kemudian Biasiswa itu Hampir semua guru Sudah D2 Maka Biasiswa dintikan Kemudian bagi Yang belum D2 Diberi kesempatan Untuk biaya sendiri Namanya program Swadhana Tapi karena ini Sudah terlanjur Ada kemitraan Dengan teman-teman Dinas pendidikan Terus kita lanjutkan Sampai sekarang Kemudian Ada aturan Guru minimal Sarjana Jadi undang-undang guru Dan dosen Tahun 2005 Ketika guru-guru Harus Ke S1 Kalau guru itu Mengajar Senin sampai Sabtu Kan kalau misalnya Tugas belajar Kemana Kan sekolahnya Ditinggal Kan gak mungkin Misalnya semua Guru Madiun Mau disekolahkan Nah UT hadir disitu Memberikan kesempatan Kepada teman-teman Guru yang masih D2 Untuk ke S1 Ini tahun 2005 2006 2007 Itu juga ada Biasiswa besar-besaran Karena Biasiswa dari Pemerintah Diluncurkannya Kepada guru-guru Yang punya guru Juga dinas pendidikan Kami bermitra lagi Dengan pendidikan Jadi Melanjutkan Kemitraan yang kemarin Jadi terus kami Bermitra Untuk meningkatkan Kualitas menjadi Sarjana Tahun 2005 Sampai 2010 Itu masih ada Biasiswa Jadi pemerintah Memberikan Biasiswa Kepada teman-teman Guru yang belum Sarjana Nah ketika Tahun 2010 Biasiswa Sudah mulai dikurangi Kan sudah berlaku 5 tahun ya Program itu Bantuan itu Sudah 5 tahun Sehingga yang Belum S1 Diberi kesempatan Masih melanjutkan Tapi dengan Biaya sendiri Nah ini tetap Kami bermitra Dengan dinas pendidikan Jadi melalui Dinas pendidikan Supaya teman-teman Guru yang belum S1 Yang mau kuliah Kuliah saja Di UT Karena kan Tidak harus Meninggalkan tempat Tidak harus pergi Keluar Kota Madiun Karena kalau Muridnya Ditinggal semua Nanti bagaimana Jadi tetap bisa kuliah Di universitas terbuka Nah program itu Kita lanjutkan Nah sekarang Biasiswa itu Sudah mulai dikurangi lagi Yang ke S1 Yang ke S1 Sekarang masih ada Yang dari pemerintah pusat Ada Biasiswa Tapi bagi guru Yang berprestasi Jadi diangkat itu Kerjasama ini Kita teruskan Dengan dinas pendidikan Karena yang tahu Persis kondisi guru Adalah Dinas pendidikan Sambil kita memberi motivasi Selain yang guru-guru Di UT Juga ada program Sudi yang lain Nah sekarang Kita masuk Mulai 2020 Ya Pak Ketika bulan Januari Saya ingat tanggalnya Tanggal 6 waktu itu Saya bersurat ke Pak Wali Waktu itu Akhir tahun Saya bersurat Akhirnya diterima Pak Wali Saya diberi kesempatan Sosialisasi Di hadapan Para kepala sekolah Kepala UPTD Pokoknya semua kepala Dikas Pejabat struktural Sekota Madiun Jadi saya diberi kesempatan itu Sambil saya sosialisasi S1, S2, dan S3 Jadi Pak Mesdi Ini termasuk Hasil rayuan saya Termasuk Pak Wali Kota Jadi saya mendekati beliau Kalau nanti ada staff Dari pemerintah kota Dari Pemkap Yang pengen kuliah Tanpa mengganggu dinas Jadi kuliah tetap jalan terus Dinas tetap jalan terus Itu bisa berkuliah Di Universitas Terbuka Karena itu kami Kalau membuat beliku slogan Kuliah oke Karir oke Oh baik Jadi oke Oke karir oke Betul ya Pak Mesdi Tidak mengganggu ya Pak Mesdi Tidak mengganggu Pak Mesdi Indeks pembangunan manusia Di Kota Madiun Terus meningkat Dan tentunya salah satunya Juga berkat UT Surabaya Nah kalau angka Partisipasi kasar sendiri Seperti apa nih Di Kota Madiun Pak Mesdi Ya kalau Angka partisipasi kasar Itu juga bagus Tadi 14,41 itu Jadi artinya Pak Sarkat Kota Madiun itu Kalau di rata-rata 14,41 Berarti rata-rata Sudah kuliah Semuanya Nyaris Sudah kuliah D2 D2 lah Tapi Alkambil dan itu Tidak hanya Angka partisipasi kasar Tetapi Bukti di lapangannya Alkambil danilah Dengan orangnya Pendidikannya tinggi Kemudian Kesehatannya Umur Harapan hidupnya Itu juga bagus Yaitu 72,83 Itu bahkan Nomor 3 Sejahat Timur Nomor 3 Sejahat Timur Setelah Surabaya Kemudian Kota Malang Baru Kota Madiun Itu berkat peran serta Dari Masyarakat Kota Madiun Dan juga Pimpinan Daerah Kota Madiun Dan dari Situ Kesehatannya Bagus Juga Kualitas Hidupnya Juga Bagus Baik Jadi Indeks pembangunan manusia Tinggi Angka partisipasi kasar Juga tinggi Ini membuktikan bahwa SDM Di Kota Madiun Juga Berkualitas ya Pak Misi Seperti itu Dan tingkat pendidikannya Juga tinggi ya Di Kota Madiun Ini Baik Saya ke Bu Suparti Ibu Sekarang kan perkembangan teknologi Berjalan sangat cepat Begitu ya Banyak sekali Masyarakat yang Melek teknologi Begitu Nah bagaimana sih Cara UT Begitu dalam Beradaptasi dengan Perkembangan teknologi Saat ini Apakah ada Inovasi-inovasi Tersendiri Dari UT Surabaya Ya Alhamdulillah Gini Kalau UT Surabaya Itu kan bagian dari Universitas terbuka Yang besar Yang se-Indonesia Sebenarnya Nah untuk Management Aplikasi dan sebagainya Semua yang membuat Kantor Pusat Kalau ada dari UBJJ Itu kita usulkan Ke kantor pusat Agar dipakai Nah sebelum pandemi Kami memang sudah punya Aplikasi-aplikasi Untuk belajar online Melalui tutorial online Atau Tuton Kemudian masuk Masa pandemi Ada tutorial webinar Itu semua Kita buat aplikasinya Itu semua dari kantor pusat Karena kami punya rektor Di kantor pusat Kemudian WR1 WR2 WR3 WR4 Semua di kantor pusat Prodi Semua di kantor pusat Kami juga punya studio Seperti ini UT TV Ada di kantor pusat Radio juga ada Jadi kalau di kesana Siaran kami Tidak perlu Melibatkan orang lain Cukup dengan UT sendiri Jadi karena kami Memproduksi multimedia Membuat video Melajaran Kemudian video itu Kemudian kita share Kepada mahasiswa Untuk dipelajari Jadi semua itu Diproduksi sendiri oleh UT Wah luar biasa Jadi kalau dikatakan Melek teknologi Insya Allah Karena akhir-akhir ini Kan kecanggihan teknologi Apalagi masuk masa pandemi Ya betul Semua harus tahu Tentang teknologi Tinggal tahunya Pada tahap apa Kan beda ya Orang yang memang Latar belakangnya IT Akan berbeda Dengan orang latar belakang Kayak saya misalnya Saya ini Pengajar pendidikan Bahasa Indonesia Sehingga latar belakangnya Berbeda Tapi meskipun demikian Saya dosen Sudah senior ya Enggak saya sebut Tua Senior Senior Saya sebut senior Saya dosen Sudah senior Cet teknologi seperti ini Di depan saya Saya enggak bisa Tapi saya harus belajar Karena apa Itu yang digunakan UT sekarang ini Sehingga saya harus Menyesuaikan diri Nah ini terus dilakukan Pelatihan-pelatihan Pengenalan Supaya kami Sebagai pengelola Paham juga Meskipun tidak Sedetail yang dari IT Kalau IT harus bisa Buat aplikasi Jadi banyak aplikasi Yang dibuat UT Ujian akhir semester Ada THE.UT.AC.ID Jadi aplikasi Yang dibuat oleh Teman-teman Dari kantor pusat Ini nanti Yang aplikasi Yang dibuat oleh Mahasiswa Ketika ujian Akhir semester Karena enggak boleh Tetap muka Sampai sekarang kan Sehingga kami Tetap harus Satu Memberikan Pembelajaran Dua Memberikan ujian Jadi enggak boleh Enggak ada ujian Ini karena pandemi Terus nilainya Dari mana Jadi kami melakukan Itu Sekarang ini Ada lagi Tugas mata kuliah Jadi ketika Mahasiswa masuk Mendaftar Mengikuti proses Pembelajaran Nanti diberi Tugas mata kuliah Kalau di Perguruan Tinggi Tatap Muka Itu istilahnya UTS Ujian Tengah semester Tapi semua Lewat aplikasi Karena kan Enggak boleh bertemu Sampai sekarang Enggak boleh bertemu Jadi nanti Desember Tengah 19 Ada ujian Itu juga melalui Aplikasi THI Sehingga teman-teman Ya sudah Cukup dari rumah Buka HP Atau laptop Atau komputer Masuk THI.UT.AC.ID Masukkan NIM-nya Kemudian disitu Ada passwordnya Password mereka Masing-masing Kemudian disitu Sudah ada soal Yang harus dia kerjakan Jadi itu gampangnya Kuliah UT begitu Pokoknya punya HP Punya Android Punya laptop Insya Allah jalan sempur Baik-baik Nah ini Ditambah lagi Ditambah lagi Kebetulan saya juga Tutar UT Satu yang Konvensional Namun sangat membantu Modulnya Salah satu sarannya Itu adalah Modul yang ditunjukkan Dengan teknologi Modul materi pokok Itu sangat membantu Dan itu bagus-bagus Artinya Sudah disesuai dengan Update Perkembangan zaman Oh baik-baik Modulnya selain Ada yang cetak Jadi untuk yang gulungan Seusia saya kolonial Itu kan setengahnya Menggai kertas Nah itu yang saya Kesebut kelompok kolonial Itu masih ada yang cetak Sampai sekarang Tapi untuk anak-anak Yang milenial Sukanya pakai digital Kami sudah menyiapkan Bahan acar digital Jadi yang versi cetak itu Didigitalkan Nah sekarang ini Sedang dibuat Yang media interaktif Mudah-mudahan Nanti segera jadi Sehingga itu Segera bisa dilaunching Kepada mahasiswa Baik Jadi inovasinya juga Luar biasa ya Dari UT itu sendiri Nah kita bicara Mengenai ujian tadi Bu Sukartin Begitu ya Saya mendengar bahwa Ujian di UT ini Serentak Dan juga tidak ada susulan Nah ini Sebenarnya tidak ada susulan Karena mahasiswa Biasanya pusing Dengan adanya ujian susulan Jawab begitu Sesaat lagi Kita sudah dulu Memersa Tetaplah bersama kami Dalam dialah khusus Sesaat lagi kami Masih akan segera kembali Terima kasih telah menonton Anda masih bersama kami Dalam dialog khusus Dan masih membahas Seputar pendidikan tinggi Berkualitas tanpa batas Bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya Dan kita sudah ada Di segmen yang terakhir Di segmen terakhir ini Saya akan mengawali Ke Bu Sukartin Tadi sebelum jeda Bu Saya bertanya mengenai Ujian serentak Dan tidak ada ujian susulan Nah ini bagaimana Ibu bisa dijelaskan sedikit Alhamdulillah Karena UT kan juga mahasiswa ya Meskipun sistemnya jarak jauh Kan mahasiswa Mahasiswa itu ada Mengikuti proses pembelajaran Dan ujian Nah pada saat Pendaftaran Itu sudah ditanya Jadi ini yang saya ceritakan Sebelum pandemi ya Anda mau ujian di mana Itu ya Itu sudah ada Dan di katalog kami Struktur kurikulum Itu sudah ada Saya nanti ujiannya Hari pertama Jam kedua Jam ketiga Jam keempat Itu sudah ada Jadi UT sudah terprogram Terencana sejak awal begitu Jadi kalau orang pegawai Misalnya Oh saya bulan sekian Saya ada di sini Ya Mendaftarnya nanti Misalnya tidak di Madiun Tapi saya sedang di Jogjakarta Berarti nanti Ujiannya numpang di Jogjakarta Tinggal nulis Lokasi ujian Jogjakarta Kalau misalnya terus mendadak Oh ternyata Ternyata nggak jadi Di Jogjakarta Tetap di Madiun Nanti tinggal Sampaikan ke kami Atau melalui Pak Yopi Pengurus Kelompok Belajar Madiun Bahwa mahasiswa ini nanti Akan ikut ujian Di Madiun Nggak jadi Jogjakarta Tinggal lapor Hanya perkara waktu sekarang UT itu kan Perguruan tinggi negeri Nasional Tadi kan disebut Berkualitas tanpa batas Tapi kan kami harus Menjaga ya kualitas itu Kalau hari ujian Sudah dipilih oleh mahasiswa Ini nanti Harus diikuti oleh mahasiswa Hanya untuk masa pandemi ini Satu hari itu Satu mata kuliah ujiannya Sehingga dalam waktu 24 jam ini Mereka bisa mengatur Andaikan nggak sempat Jam sekian Sampai jam sekian Kan masih ada jam sekian Sampai jam sekian Untuk mengikuti ujian Jadi insya Allah Agak bisa diatur Misalnya saya kerjanya Jam 8 sampai jam 2 siang Nggak bisa diganggu Berarti nanti pilih Jam ujiannya Yang setelah jam 2 Sehingga nanti Undo soalnya Ya jam 2 ke atas Sehingga bisa Mengerjakan fokus Terus nanti Begitu unggah jawabannya Jadi bisa diatur Seperti itu Untuk ujian yang THE sekarang ini Di masa pandemi Jadi ya Nah Kalau kembali Ke masa tatap muka Berarti jadwal itu Ya betul-betul Lalu strik seperti tadi Karena di UT Kecuali ya Di UT itu Nggak ada ujian susulan Kecuali Seperti kemarin Kantor pusat itu Membuat kebijakan Karena dilihat banyak Mahasiswa yang tidak ikut ujian Kemudian kantor pusat Menerbitkan kebijakan Ada ujian susulan Nah kalau sudah itu kan Berlaku se-Indonesia Berarti langsung kita rekrut Siapa-siapa yang nggak ikut ujian Nah Siapa-siapa yang nggak ikut ujian Ini kita data Kemudian kita komunikasikan Bahwa Diberi kesempatan Untuk ujian susulan Kemarin ada Pak Baik Kemarin itu kan Bulan Waktu ujian ya Itu kan Banter-banternya Pandemi COVID WPKM 1 WPKM 2 WPKM 3 Jadi kami nggak bisa melaksanakan ujian Karena Kemadion Poltec nggak berani Ke SMK berapa Nggak berani Semua nggak berani Akhirnya ya kami nggak ujian dulu Sambil menunggu reda WPKM Kemudian ujian itu Kita selenggarakan Itu pun masih terbatas Nah Di antara ini ada Mahasiswa kami yang terkena COVID Kalau sudah terkena COVID Kan disuruh ujian Mungkin nggak fokus ya Kan kasihan juga Katanya ya katanya Katanya kalau kena COVID Itu badan sakit semua Nggak bisa mikir dan sebagainya Sehingga ya nggak apa-apa Kalau yang terkena COVID Lapor saja Saya sedang terkonfirmasi COVID Saya nggak bisa ikut ujian Sehingga namanya nanti dicantang Tidak bisa ikut ujian karena COVID Karena itulah kemarin Terus ada kebijakan Ada ujian susulan Oh baik Jadi saya menangkapnya Ketika ujian pun begitu ya Waktunya fleksibel tadi Ibu ya Tidak hanya kuliah saja yang fleksibel Ujian pun waktunya juga fleksibel Begitu Nah ini jadi luar biasa sekali Saya ke Pak Misdi Pak selain proses pembelajaran Untuk S1 sampai S3 Juga memiliki program belajar berkelanjutan Begitu ya Di UT ini yang didesain Untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Utamanya perangkat pemerintah desa Bagaimana tanggapannya Mengenai program berkelanjutan ini Pak Misdi Ini menurut kami Sangat bagus sekali Jadi memang Pas dengan Ya ini tujuan negara Republik Indonesia Kan salah satunya adalah Mencerdaskan kehidupan berusaha Dan ini menurut kami Unitas terbuka ini Mengimplementasikan dari tujuan tersebut Bahkan ini tidak hanya tujuan Ada kata bijak yang mengatakan Siapa yang pengen Bahagia di dunia itu dengan ilmu Bahagia di akhirat itu dengan ilmu Bahagia dunia akhirat dengan ilmu Jadi kan UT itu sepanjang Sepanjang hidupnya itu kuliah Misalnya menempuh ilmu Itu kan sangat bagus sekali Dan ini Betul-betul Unitas terbuka itu memberikan Fasilitas seluas-luasnya Dengan biaya yang semurah-murahnya Sehingga masyarakat bisa Melaksanakan Tujuan hidupnya Dan juga Implementasi dari tujuan negara Mencerdaskan kehidupan bangsa Betul-betul harus kita dukung bersama Program pendidikan berkelanjutan Dan juga Bahkan ini kalau bisa Rakyat Indonesia Masyarakat Indonesia itu Kuliahnya tidak hanya sampai pendidikan menengah Tapi sudah harus kuliah Setinggi-tingginya ya Setinggi-tingginya Jadi anu Mestinya Kuliah lagi Menyambung Menyambung yang disampaikan Pak Mesdi Kami itu punya program Namanya program pendidikan berkelanjutan Artinya Itu sebetulnya program sertifikat Jadi misalnya perangkat desa Kan baru SMA Kalau mau kuliah S1 kok lama misalnya Ya sudah Ambil saja program pelatihan Atau sertifikat Ambil tiga mata kuliah Satu semester ini selesai Kemudian nanti kalau sempat lagi Ambil sertifikat lagi Nah sertifikat 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 kan ini ada mata kuliahnya Nanti bisa dikumpulkan menjadi satu Kemudian dialih kreditkan ketika mengambil sarjana Itu boleh Itu ada Ada program kami Ini kan juga Ada MBKM ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang dicanangkan oleh Mas Menteri kemarin Menteri Pendidikan Sehingga kami juga menyediakan Ada paket-paket yang bisa diikuti oleh mahasiswa Dan kami punya program MUKS Ada program MUKS ya Mahasiswa itu Masyarakat bisa mengikuti program itu gratis di UT Jadi seperti sertifikat Kalau misalnya pengen sertifikatnya baru bayar Tapi kalau pengen ilmunya saja Tidak apa-apa Buka saja website UT www.ut.ac.id Pengen mata kuliah apa belajarnya Nah itu yang disebut PMKM PMKM Jadi program mandiri mahasiswa Jadi ketika saya ingin belajar ini Tidak apa-apa Masuk saja ke lamanya UT Itu gratis tidak bayar Jadi ini fasilitas yang disediakan oleh Universitas Ruka Untuk semua warga Semua warga Ibu sebelum kita tutup begitu ya Jika ingin ada pemimpin saya Yang ingin mendaftar di UT Bagaimana caranya dan di mana Oke Kalau di Madiun Kalau Pokjar Madiun Namanya ada kelompok belajar Kami sudah punya banyak sahabat di Madiun Ada Pak Yopi Pak Johan Pitoyo Itu di Pokjar Karismatik Di Jalan Kalimantan Itu ada Jadi postnya di situ Sehingga kalau kepingin mendaftar Bisa di situ Atau yang teman-teman guru PGSD, PGPAUD Itu ada Dinas Pendidikan Di GTK Guru Tenaga Pendidikan Ada Pak Waron Ada Pak Pri Ada Pak Suwanto Di Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Madiun Kemudian ada Pak Suhada Pak Suhada itu Jalan ke Dungus Jadi jalan ke Dungus Jadi agak ke timur ya Agak ke timur Jadi teman-teman Boleh pilih silahkan Atau boleh daftar langsung ke Surabaya Boleh Atau Saya gak bisa kemana-mana Bisanya saya dari rumah Cukup ada link Namanya sia.ut.ac.id Sia.ut.ac.id Nanti kalau mendaftar Tinggal nambahi admisi Tanda hubung Sia.ut.ac.id Baik Jadi semua bisa dikerjakan dari rumah Nanti bagaimana berkasnya Bu Kan ada ijazah SLTA Ada pas foto Ada KTP Ada surat pernyataan Itu semua nanti di Sekarang kan ada cam scanner ya Di HP ya Cukup itu aja Terus nanti dikirim ke folder kami Jadi dari rumah pun bisa ya Iya dari rumah pun bisa Satu yang terakhir Ibu Silahkan kalimat apa Atau apa ya Pesan atau harapan nih Kepada pemirsa Anda di rumah Seputar Universitas Terbuka Surabaya Silahkan Oke Terima kasih masyarakat Madiun Dan sekitarnya Ini sudah diberi contoh yang baik Oleh Bapak Wali Kota Madiun Beliau mahasiswa S3 kami Pak Wali Selamat sore Mohon maaf Bapak sangat sibuk Sehingga kami mengajak Pak Sekwan saja Terima kasih banyak Sudah bergabung di Universitas Terbuka Sudah memberikan contoh kepada masyarakat Madiun Mudah-mudahan rakyat Bapak Teman-teman SKPD-SKPD Teman-teman kepala sekolah Tetap bisa meningkatkan kompetensinya Melalui Universitas Terbuka Surabaya Mari maju bersama Universitas Terbuka Surabaya Baik Terima kasih Ibu Suwarti Terima kasih Pak Mesdi sudah hadir bersama kami disini Semoga informasi yang kita hadirkan kali ini Untuk masyarakat di Madiun Sekitarnya bisa memberikan manfaat Begitu ya Dan semoga Universitas Terbuka Surabaya Juga semakin menjadi Perguruan tinggi negeri Yang berkualitas dan tanpa batas Baik Nah memirsa Unit program belajar jarak jauh UPBJJ Universitas Terbuka Surabaya Menyediakan akses pendidikan tinggi Yang berkualitas Bagi seluruh masyarakat ya Dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh Masyarakat bisa menempuh pendidikan Dengan waktu yang fleksibel Biaya yang terjangkau dan bahkan murah Tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Misdi Begitu dan pendidikan yang tentunya berkualitas Siapa saja bisa bergabung dengan Universitas Terbuka Surabaya Termasuk Anda Jadi silakan Mendaftar di Universitas Terbuka Surabaya Caranya bagaimana Yang paling gampang yaitu silakan Membuka website sia.ut.ac.id Nah itu tadi ya Jadi memirsa Jangan apa ya Putus sampai di sini Ilmu bisa didapatkan seumur hidup Termasuk berkuliah di Universitas Terbuka Surabaya Perguruan tinggi negeri berkualitas Tanpa batas Terima kasih Anda sudah bersama kami Selama kurang lebih satu jam tadi Sampai jumpa dalam dial khusus berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Salam JTV Terima kasih